Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Mbak Dewi, dari zaman Supernova, terus Perahu Kertas, sampai sekarang Rapi Jali, total ada 17 karya bukan ya, Mbak Dewi? Sekitar 17? Ya, betul. Nah, dari keseluruhan itu, mana yang paling mudah untuk digarap? Mungkin bukan mudah ya, maksudnya yang paling asik digarap dan yang paling sulit. Apakah Rapi Jali yang paling sulit, Mbak Dewi? Saya selalu merasa yang paling sulit itu biasanya yang paling baru saya kerjakan. Tapi memang Rapi Jali yang tersulit sih. Walaupun ya, apa namanya, Aroma Karsa risetnya luar biasa sulit, tapi penulisan Rapi Jali karena dia serial, dia membutuhkan stamina yang lebih panjang, serta keterikatan dramanya yang jalinannya luar biasa rapat. Jadi, bagi saya, Rapi Jali ini salah satu karya yang paling menantang. Kalau dibilang mudah, barangkali yang cenderung lebih mudah itu kayak kumpulan cerpen, karena kan membuatnya juga beda ya. Kita kalau cerpen itu, kadang-kadang saya bikin satu, terus saya diemin bertahun-tahun, setelah itu ada lagi, baru setelah sekian tahun dikumpulin jadi satu, jadi buku. Tapi kalau novel itu kan, harus sebuah keutuhan dari awal sampai akhir. Apalagi serial. Jadi, bukan hanya satu buku, tapi kita bicara beberapa buku. Nah, otomatis yang kalau udah novel, apalagi serial, itu pasti jauh lebih sulit daripada novel satuan. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.